Wah, asyik nih yang ngelatih wanita nih. Oh, asyik nih yang ngelatih Safira Ika. Oh, asyik ngelatih Sabrina Dressler. Jadi pikiran-pikiran negatif netizen yang berpikiran, ah, nanti coachnya gimana, gimana. Itu enggak, enggak ada sama sekali. Pencinta sepak bola, taunya kalau di Instagram jawabannya, oh, selegram nih, selegram. Puts merasa enggak sepak bola putri itu seperti di anak tiri, kan? Saya pun juga mengikuti cara Sinteyong ya. Karena mereka Sinteyong, coachin berani memainkan pemain muda. Waktu zamannya sekarang Pak Erik, kita cuma diberikan waktu per event. Per event, putus. Per event, putus. Jadi ya kita enggak bisa konsentrasi. Ataupun mungkin Pak Erik juga mungkin lagi mempelajari. Internal ya kalau wanita itu satu, kita enggak bisa nge-judge langsung. Kamu jelek, kamu salah itu di depan teman-temannya. Itu enggak bisa. Pemain-pemain kita gimana, coach? Perasaan? Perasaannya, enggak tahu ya. Mungkin udah mati rasa kali wanita ya. Karena kompetensi itu 2019, mereka udah enggak berharap apa-apa lagi. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selaku pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Langsung saja, coach Rudi Eka. Selamat pagi, coach. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, sekarang lagi di mana, coach? Sekarang lagi di Jogja ya. Karena kan lagi hari raya. Oh iya, minalaijin olfajin. Mohon maaf hati batin. Selamat hari raya, Edo Fitri. Bagi teman-teman yang merayakannya. Ya, coach. Kita langsung aja, coach, ya. Untuk membahas konteks diskusi kita kali ini. Tentang sepak bola wanita. Kalau kita bicara sepak bola di Indonesia, coach. Ya, coach juga pasti merasakan bahwa yang sering diperhatikan itu sepak bola pria. Wanitanya bagaimana? Kan seperti itu, coach, kan? Nah, coach yang sebagai pelatih kepala Timnas wanita kita pasti memiliki beberapa pengalaman, suka duka yang telah lama terjun di sepak bola wanita. Mungkin bisa, coach, ceritakan sedikit ataupun banyak. Bebas, coach, saya kasih waktu ke coach. Apa sih, coach, suka dukanya, coach? Untuk sekarang, coach, serasakan nih sepak bola wanita. Iya, pertama-tama ya saya bersyukur ya. Saya sudah mempunyai kesempatan mungkin dua tahun setengah ya. Hampir mau ketiga tahun. Pertama-tama ya waktu itu ya pengalaman suka dukanya. Pertama ya sukanya dulu ini. Pertama ya sukanya. Pertama waktu itu langsung menembus. Saya menjadi pelatih kepala Timnas wanita setelah mungkin impian ya seluruh pelatih-pelatih se-Indonesia pengen melatih di Timnasnya. Karena melalui seleksi waktu itu, melalui seleksi interview, melalui seleksi presentasi, ya Alhamdulillah bisa lolos. Karena pengalaman saya dahulu, saya melatih di Australia, maupun saya dulu backgroundnya seorang guru-guru di teacher ya. Di sekolah internasional melatih anak-anak. Itu sukanya. Ya sukanya lagi ketika kita kumpul. Ketika kita kumpul, pemain-pemain Timnas pada dasar waktu itu saya masih buta ya. Masih belum tahu siapa main posisi ini, siapa main posisi ini. Meskipun waktu itu hanya ada Liga 1 itu tahun 2019. Terbantu dengan hadirnya asisten ya seperti Yogi Riwu. Karena terus terang bank data itu udah ada di bank datanya itu sudah ada. Banyak orang-orang nanya, Coach, ini ngambil seleksinya dari mana? Dari Instagram kah? Atau dari mana? Ya ternyata kita sudah mempunyai bank data yang sudah cukup banyak dan cukup-cukup baik. Tetapi ya bank data aja nggak cukup, itu butuh kompetisi itu sukanya ya. Dan juga sukanya lagi ya ketika kita lolos ke Piala Asia. Selama 32 tahun kita absen, akhirnya kita masuk ke Piala Asia itu sukanya lagi. Kita bisa merasakan, saya pun juga bisa merasakan bagaimana top level di sepak bola Asia, wanita itu seperti apa. Dan juga hidupannya ketika di Piala Asia kita dibantai. Sama Australia, itu notabene-nya pemain-pemainnya pemain-pemain pas dunia. Di situ ada Semker, pemain terbaik dunia. Bermain di Chelsea, di situ ada beberapa pemain-pemain dari Manchester City, dari pemain-pemain si, dari siapa, pemain-pemain top dunia lah. Jadi anak-anak itu bermain ketika ketemu pemain seperti Semker itu, mereka langsung down banget karena kembali lagi ke mentality. Karena mentality itu nggak bisa dibuat dalam satu bulan. Mentality nggak bisa dibuat dalam tiga hari TC. Jadi mentality itu butuh dengan kompetisi. Itu dukanya. Dan juga ya mungkin yang sukanya saya bisa melihat sepak bola wanita Indonesia itu sejauh mana berkembangnya, sejauh mana sepak bola wanita ini kira-kira mau dibawa kemana. Tetapi ya dukanya ya mungkin kita kayak di nomor sekiankan lah. Karena kan seterusnya kalau sepak bola wanita ini pada dasarnya itu ranking lebih baik dan juga jarak ke piala dunia sebenarnya saingannya nggak begitu banyak. Apabila ini lebih diperhatikan lagi, saya pikir piala dunia nggak hanya impian. Itu nyata karena kalau kita lihat secara perkembangan bagaimana Southeast Asia, ASEAN, itu kayak Vietnam, kayak Thailand, kayak Myanmar, kayak Filipina, itu udah luar biasa. Karena mereka bisa 50 besar dunia atau 80 besar dunia juga udah top itu. Sedangkan kita, kita kemarin terakhir paling tinggi saya di 94, 94, itu tetapi kurangnya kita jam-jam FIFA Mest Day. Itu juga nggak bisa-bisa menaikkan ranking. Jadi ya duka-dukanya seperti itu. Dukanya ya saya cuma sebentar, kita friendly game juga nggak jarang, kompetisi nggak ada, itu sih menjadi kendala bagi saya. Indonesia, kompetisi sepak bola putri kita kebelakangan ini nggak ada. Ya kembali lagi ya, kembali lagi kita ke culture, budaya, sosiologi, dan juga lain halnya ya. Kita kalau pengen membuat suatu kurikulum ataupun kayak Vilanesia, yang udah-udah dulu kan kita melihat tuh dari mana ya, culture, terus dari kemampuan orang kita kayak apa, dan struktur geografis kayak apa, itu yang perlu kita lihatin. Culture, budaya, kita mungkin Indonesia, wanita-wanita sekarang baru-baru aware masalah olahraga ya. Sekarang udah banyak olahraga-olahraga, dan sekarang juga Alhamdulillah sepak bola wanita juga udah mulai berkembang di mana-mana, udah banyak sekarang wanita-wanita main bola. Terus ya budaya, mungkin ya kita kaget lah, mungkin kita banyak, mungkin orang-orang tua, orang tua pemain, pertama kaget lah, kok anak saya bisa main bola, seperti itu. Itu suatu mungkin ya tantangan juga untuk mengedukasi. Ternyata olahraga tuh nggak hanya cuman jalan kaki, atau cuman di, ini karena olahraga di, apa namanya, untuk wanita juga sepak bola, itu juga bisa membantu mereka untuk marah masa depannya. Dan juga tantangan yang lagi ya kompetisi. Kita nggak ada kompetisi-kompetisi yang berjinjang, karena mungkin struktur geografis kita, jarak antara klub satu ke klub lain mungkin lebih, sangatlah jauh. Makanya itu mungkin dari-dari pendahulu kita, sudah ada yang namanya Piala Pertiwi. Sedangkan Piala Pertiwi itu, hanya bermain dua minggu, itu juga main kemana waktu saya observasi, main, tiap hari main, itu waktu recovery-nya nggak ada, waktu belajarnya nggak ada, terus waktu berkembangnya nggak ada untuk perbaikan-perbaikan. Saya pikir dengan ada yang hadirnya kompetisi, seperti dahulu di tahun 2019, diharapkan hadir lagi, jadi kan bisa tumbuh kembangnya sepak bola wanita akan hadir lagi. Jadi saya pikir kompetisi penting, karena standarisasi bermain itu 44 match ya, 4.000 menit itu standarisasi bagaimana tumbuh kembang pemain itu bisa nyata. Ya, ya Coach. Tadi ada Coach Senggung tentang salah satunya Piala Pertiwi. Nah, beberapa waktu yang lalu, Coach, ada salah satu pertandingan kita di Piala Pertiwi. Mungkin, Coach, lihat juga beberapa tweetan saya, ataupun komentar saya atas kejadian kericohan ya, Coach, dalam tanda petik. Kita nggak bicara kericohan ya, Coach, Tetapi kita bicara tentang banyak banget respon pada akhirnya, Coach, ya. Pesepak bola-pesepak bola putri kita, Coach, yang memberikan komentar kepada saya, Coach, baik itu dari DM, baik itu dari Twitter, Coach, mempertanyakan juga, di saat kericohan yang terjadi di sepak bola putri, kemana kompetisi kita? Ini kembali lagi ke kompetisi berjenjang yang, Coach, sampaikan tadi, menit yang didapatkan oleh pesepak bola putri kita yang belum ideal dan belum optimal, ya, Coach, ya. Tapi, ya, inilah dia, Coach, ya, dinamika dari sepak bola putri kita. Tapi, Coach, merasa nggak sepak bola putri itu seperti di anak tiri, kan? Ya, merasa nggak merasa, ya. Ya, kalau, ya, merasa, ya, ya, merasa. Tapi, waktu kemarin, waktu di jamannya Pak Iwan Gule, ya, itu ya, sejauh ini lebih oke lah, karena mereka menempatkan kita gaya misalkan TC. Waktu itu TC sempat dua kali, ya. TC pertama itu satu bulanan itu masa persiapan. TC kedua itu mau ke Tajikistan. Waktu itu satu bulanan. Dan mereka, waktu itu menempatkan kita, menservice kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan tinggal di hotel. Hotel berbintang lah, berkelas lah. Jadi, kan, waktu istirahatnya oke. Terus juga, kalau masalah, kalau yang dulu-dulu mungkin cuman ditaruh, ah, buat di-match biasa aja lah. Tapi, tapi, lama, gitu. Gitu. Terus, yang masalahnya memang kompetisi. Terus, masalah kericuan itu, kericuan itu bisa hadir karena mentalitas pemain, mentalitas pelatih, mentalitas pengurus. Nggak terbentuk dengan hadirnya kompetisi. Karena kalau Pertiwi kan paling banter dua minggu, seminggu. Wah, saya mau menang nih. Saya nonton itu, saya lihat-lihat cuitan Twitter Bang Tommy itu di Majelengka ya. Nggak salah ya, Majelengka Sumedang. Iya, kot. Kalau nggak salah, itu deh. Itu sangat memalukan ya. Memalukan adanya kericuan. Apalagi kan kita juga minimnya kompetisi. Dengan adanya seperti itu, kan sangat-sangat memukul sepak bola wanita. Apalagi sangat memukul insan sepak bola wanita. Wanita ternyata sama aja sama yang lain. Ricu-ricu. Itu makanya hadirnya harus, hadirnya kompetisi. Karena tidak ada kompetisi. Maunya shortcut, semuanya maunya menang. Kalau kita lihat, dengan selebrasi goalkeeper. Masalah goalkeeper dulu kan. Gokeeper selebrasi ke tengah lapangan, terus akhirnya terjadi kericuan waktu itu. Jadi ya pentingnya, sangat pentingnya kompetisi. Karena dari kompetisi, bisa mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Mendapatkan jam terbang pemain yang sangat baik. Dan juga memberikan knowledge, pengetahuan kepada pelatih-pelatih ataupun manajemen-manajemen di sepak bola untuk membangun sepak bola wanita. Di eranya Pak Erick Toher sekarang gimana, Coach? Di eranya sekarang saya bersyukur bagaimanapun saya bersyukur. Karena bersyukur dalam arti, kemarin kita bisa melakukan di U20 ya. U20 di Vietnam, dan juga di friendly game di Arab Saudi. Yang saya belum merasakan ya, karena baru dua bulan, dan juga kita juga yang perbedaannya mungkin beda waktu zamannya Pak Iwan sama Pak Erick. Kita waktu Pak Iwan, oke Coach Rudy fokus nih buat menaikin ranking beberapa tahun gitu. Beberapa tahun, setahun, dua tahun. Kita jadi tim pelatih itu kerja dengan ketenangan, dan tim pelatih pun juga lebih bersabar untuk mencari pemain-pemain seperti itu. Jadi karena sekarang regenerasi pemain, saya pun juga mengikuti cara Sinteyong ya. Karena Coach Sint berani memainkan pemain muda karena buat setahun, dua tahun ke depan. Seperti halnya yang U20 saya lakukan, ini U20 yang saya lakukan, ini rata-rata pemain ini siap bermain di U20 selama dua tahun, tiga tahun. Karena masih umurnya masih umur 16, 17, seperti itu. Jadi saya diberikan kepercayaan untuk membangun sebuah tim kira-kira ke depannya kayak apa nih, Pak Gula Wanita nih. Karena targetnya, terus terang targetnya itu 50 besar ya, 50 besar dunia. Kalau bisa, kita bisa nembus piala dunia. Itu targetnya. Tetapi target itu diberikan karena butuh proses, butuh waktu. Seperti itu butuh waktu, butuh proses. Karena prosesnya begitu panjang dan juga butuhnya kompetisi. Karena itu yang problem kemarin waktu setelah Tajikistan itu mungkin kita putus ya. Putus dalam arti nggak langsung, oh persiapan piala Asia. Maksudnya kan, misalkan persiapan mungkin ke Eropa. Atau misalkan tesnya jangka panjang karena kita kompetisi nggak ada. Seperti itu. Kalau waktu zamannya sekarang, Pak Eric, kita cuma diberikan waktu per event. Per event, putus. Per event, putus. Jadi ya kita nggak bisa konsentrasi. Ataupun mungkin Pak Eric juga mungkin lagi mempelajari seperti apa sepak bola wanita. Saya harap Pak Eric juga bisa memperhatikan sepak bola wanita. Karena kans untuk sepak bola wanita mengangkatnya cukup banyak. Karena pemain-pemain kita sudah yang U18 ini ya. Terutama yang U18 ini sudah siap lah. Tetapi kesiapan mereka harus disiapkan lagi dengan beberapa planning yang ada. Mungkin ini masukan aja ya. Masukan. Mungkin short plan lah. Short plan atau long plan. Karena kalau short plan. Short plan paling banter kan pengurus PSSI berapa tahun? Paling 5 tahun short plan. Sekiranya dari short plan ini pengen bisa berbicara banyak di 5 tahun ini apa? Kira-kira lebih bagus, Pak. Mungkin ya melakukan kayak Garuda Select. Garuda Select untuk wanita. Dikirim mungkin 1 tahun kita absen. Nggak ikut AFF atau nggak ikut kualifikasi Asia. Karena kosnya cukup besar. Mungkin dikirim ke luar, ikutin kompetisi di luar. Setelah 1 tahun kayak primavera balik. Memberikan kejutan-kejutan surprise yang sangat luar biasa. Seperti itu. Daripada kita mungkin, ah, sepak bulu wanita, TC, latar juta juga kalah lah. Nggak usah lah. Paling TC cuma 2 hari, 3 hari. Itu kalau 2 hari, 3 hari, saya sebagai pelatih pun saya juga bingung. Di satu sisi, saya pengen meningkatkan praktikal, kualitas tekniknya belum benar. Terus mau meningkatkan apa lagi? Mental. Mental, dalam 3 hari apa yang saya mesti lakukan? 3 hari mental. Terus saya mau lakukan, basic passing-nya juga masih berantakan. Anak-anak wanita basic. Jauh berantakan. Karena kan mereka nggak ada kompetisi. Itu perbedaan wanita. Perbedaan wanita lagi, misalkan satu orang saya coret. Misalkan sekelas, sekelas Jahra Musdalifah nih, beberapa kali udah saya nggak panggil nih. Karena kan Jahra kan sibuk di karirnya. Karena saya juga tahu. Ke Jepang, kemarin ke mana, ke Inggris. Ataupun Shalika. Itu lebih-lebih penting untuk berkarir, untuk supaya bisa menyari jam terbang. Saya coret satu orang, tim wanita, pemain wanita. Saya nggak bisa nyari satu orang lagi yang sama kayak satu orang ini. Susah. Itu problemnya. Dan juga, kalau wanita, ada orang baru. Coach, lihat pemain ini dong, satu dong dari kampung, dari mana gitu. Masuk ke salah satu, TSE Timnas Satu, masuk. Pasti kalau masuk itu, secara psikologis, mentalitas, anak-anak perempuan, pasti minder. Satu. Ada yang lebih bagus, ada yang lebih cantik, ada yang lebih gimana lebih, pasti itu langsung down. Mereka tuh nggak siap untuk menghadapi kompetisi di dalam tim. Itu. Itu problemnya. Itu short plan ya, mungkin bisa melakukan Garuda-Garuda select wanita. Long plannya mungkin bisa melakukan kompetisi. Tolong diaktifkan dari ASCAP, dari ASKOT, dari ASPROF. Itu dulu. Maksudnya, saya berkaca waktu itu pengalaman di Australia, itu mereka melakukan di regional dulu, baru ke nasional ya. Dari distrik-distrik, baru nanti ke school of excellence-nya itu di nasional. Jadi pemain-pemain terbaiknya, di school of excellence-nya, mereka baru disentralisasinya. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi itu long plan-nya. Jadi itu mungkin masukkan, jadinya kita nggak bisa diberikan target cuma 3 hari, 4 hari PC. Harus lolos ini. Ya nggak bisa, saya bukan pesulap, saya bukan naturuan. Saya diberikan waktu seperti itu. Ya mungkin itu aja. Dan ketika Coach sampaikan beberapa hal tadi, tentang kendala lah ya, bisa kita sebutkan Coach sebagai pelatih kepala tim nasional Indonesia. Sorry to say Coach ya. Ya, kalau kita bicara tentang basic passing Coach, yang mempunyai kompetisi aja, di sepak bola pria, Coach Sintayong kan mengkritik juga Coach kan. Terbesit Coach, di bayangan saya, bagaimana Coach rasakan ketika sepak bola putri kita nggak ada kompetisi, bagaimana mengelola ataupun, ya memperbaiki basic-basis yang Coach sampaikan tadi. Tapi ada salah satu hal yang menarik Coach sampaikan. internal tadi Coach, ada yang merasa cantik, jadinya jadi hilang rasa percaya diri. Memang apa Coach, ada nggak Coach masalah internal yang ada di sepak bola putri, yang mungkin itu tidak pernah dijumpai di sepak bola pria, yang mungkin bisa Coach share Coach. Internal ya, kalau wanita itu satu, kita nggak bisa ngejas langsung, kamu jelek, kamu salah itu, di depan teman-temannya. itu nggak bisa. Itulah pasti dia langsung, langsung apa ya, langsung down, langsung ngejudge-nya. Jadi ya, tetapi saya di dalam tim, saya ciptakan suasana yang, saya yang tegas. Pelatih-pelatih fisik saya yang lebih humble. Yang lebih humble dalam arti, lebih apa ya, bisa masuk ke pemain, lebih-lebih-lebih. Itu saya atur. Coach Sandi yang bagaimana, terus asisten Coach Yopi Rewu, seperti apa, itu yang saya atur drama, buat-buat skenario. Jadi kan, saya juga nggak terlalu dekat sama pemain, nggak terlalu jauh sama pemain. Karena kalau terlalu dekat juga masalah, terlalu jauh pun juga masalah. Jadinya saya, ya, atur-atur, seperti itu. Itu yang perbedaannya. Terus banyak orang bilang, wah, asik nih ngelatih wanita nih. Oh, asik nih ngelatih Safira Ika. Oh, asik ngelatih Sabrina Dressler. Jadi, pikiran-pikiran negatif, netizen yang berpikiran, ah, Nanti Coach-nya gimana, gimana. Itu nggak, nggak ada sama sekali. Karena kalau dalam sepak bola, saya pikir kalau dilatihannya sama aja. Itu yang saya terapkan, saya nggak beda-bedakan. Karena waktu tiga hari, empat hari, apa yang saya lakukan? Saya melatih-latih pasir dasar, pasir-pasir hadep-hadepan, secara isolasi. Nggak mungkin, karena waktu segitu, bagi saya, buat melakukan taktikal priorisasi. Bagaimana melakukan build-up? Itu yang aja yang saya harus lakukan. Bagaimana waktu di daerah konsolidasi? Itu yang aja yang saya terapkan. Bagaimana di daerah finalisasi? Itu aja secara taktikal priorisasi. Saya melakukan small side game, karena saya berkiblat, taktikal priorisasi, Frade, Frade, Victor Frade, ataupun Dr. Raymond Franheyen. Itu metode-metode seperti itu yang saya lakukan. Terus masalah kultur budaya, ini kita nggak berbicara sepak bola aja ya. Mungkin dari struktur olahraganya juga pendidikan jasmani, karena pengalaman saya di dunia olahraga, sebagai guru olahraga dulu, di sekolah international school, saya membedakan dengan sekolah international school, sama sekolah lokal, itu sangat jauh berbeda. Karena sekolah secara international school, mereka programnya jelas satu tahun itu pasti ada season sepak bola, basketball, swimming pool. Itu penting. Itu yang perlu diperbaiki. Kalau memperbaiki semuanya ya, dari segi mungkin diknas ya, pendidikan nasionalnya. Secara kurikulum guru olahraga, kita paling olahraga di sekolahan paling banter, apa sih? Asal satu bola, hasil lapangan kecil, itu doang. Itu yang perlu diperbaikin. Karena dengan olahraga bisa ngebangun sekolah, dengan olahraga siswa sehat, dengan olahraga kalau orang sehat pasti kan pikirannya juga. Jadi kayak motorik, kayak koordinasi, itu dibangun di sekolahan. Itu motorik, koordinasi, terus apalagi, teamwork, itu semua dibangun dari sekolahan. Kita kalau di akademi, akhirnya pemain-pemain koordinasinya jelek, larinya masih miring-miring. Itu yang salah. Kita paling banter, kalau saya melihat di kampung-kampung, olahraga guru satu, jalan muterin kampung. Rame-rame. Itu mungkin yang sering dilihat. Beda kalau misalkan di sekolah internasional school, mereka sudah ada namanya standarisasi fitness test. Itu per 6 bulan sudah dicek. Terus, swimming. Mereka sudah hebat swimming. Itu yang perlu diperbaiki dari segi pendidikan nasionalnya, dari PI, olahraga, physical education, baru nanti di sepak bolanya. Itu sih, mas. Nah, kita sedikit bergeser, kasih bocoran bagaimana prinsip, filosofi, ide coach bersama tim nasib. Saya sempat membaca juga beberapa yang coach sampaikan kemarin tentang direct football. Ya, kalau notabene-nya kalau di Indonesia, apalagi wanita ya, kompetisi nggak ada, dan juga ada ya kepercayaan pemainnya, itu butuh cuma satu orang, dua orang, tenang bola, peng, lari. Itu ya, nggak hanya wanita, itu culture budaya juga, sepak bola pria kita. Itu yang terjadi, karena kan dari zaman dulu kita udah dicekokin sama Liga Inggris ya. Liga Inggris ataupun Liga Itali. Itu yang bukan dicekokin ya, karena kita sudah brain mindset kita secara visual udah tertanam di otak kita, seperti itu. Apalagi wanita, mereka kan pemain yang berkualitas dalam satu tim berapa sih? Paling satu dua orang aja. Paling satu dua orang aja, dia tendang bola jauh, tendang lari, seperti itu. Itu yang saya ubah di sini, karena kalau kita ingin berbicara di Asia, paling bantai di bola yang bergerak, pasing-pasing-pasing-pasing-pasing-pasing-pasing. Karena dengan pas, kita bisa menggerakin musuh. Dengan pas, kita bisa menghermat energi. Dengan pas, kita bisa membuka ruang. Dengan pas, kita bisa menciptakan ruang. Dengan pas, kita bisa melakukan banyak hal. Itu yang saya ubah di sini. Itu mungkin kemarin saya share ke Bang Tomi masalah bagaimana sih seorang pelatih timnas itu melakukan preparasi, kayak gitu. Dimana sudah saya share, mungkin nanti Coach Tomi terserah mau di-share atau enggak. Itu saya berbagi aja, siapa tahu membantu. Itu yang dilakukan pada kami. Karena dengan pas, mungkin Coach Sin juga gergetan. Pasing-pasing-pasing. Itu yang dilakukan karena dengan pas, dengan pas, lebih cepat mana? Orang lari atau bola lari? Tentu bola, Coach ya. Tentu bola. Karena dengan bola lari, apalagi kualitas pas kita. Kualitas pas, kekuatannya pemain-pemain kita agak kurang. Pastinya bola ngepek-ngepek-ngepek. Enggak seperti kayak Semker, mendang. Bola yang bunyong. Ketengah bola Saya ditekankan pemain untuk passing Mungkin setengah kura-kura Itu kalau kayak Korea Pasti bunyi kualitas passingnya Weight passnya juga Penceng bunyinya Jadi itu sih Bang Tommy Ada salah satu statement yang cukup menarik Disampaikan oleh Coach Luismia Bahwa kalau pemain-pemain nasional kita Pada saat Coach Luismia Jadi kelas Empat menit diberikan instruksi tentang vertikal Itu dipahami secara penuh Tapi setelah empat menit itu Coach Sulit untuk dioptimalisasikan Sulit untuk dipahami pemain kita Gimana menurut Coach? Ya karena Statementnya sih Statementnya gak salah ya Apa namanya Passing itu Contoh-contoh tadi kita mengulas passing Bagaimana kita kreasi Latihan menyerupai Pertandingan Misalkan kalau kita lihat Empat lawan empat plus tiga Gayanya Pep Guardiola Yang empat lawan empat plus tiga Empatnya di pinggir Yang jaga di tengah Terus tiganya netral Itu kan secara tidak langsung Itu udah rondos Kita passing rondos Paling banter Kita dari junior sampai senior Empat dua Paling banter apa? Itu Sepuluh kolong Koprol Bener kan? Itu paling banter Tapi itu gak mendidik Main-main rondo seperti itu Bagaimana ciptakan Passing Misalkan Itu dari empat lawan Empat lawan dua Itu bisa Bisa melatih Taktikal Bisa melatih Fisikal Misalkan Empat lawan dua Sorry saya gak ada Taktikal board Empat lawan dua Misalkan yang dua Dapat bola Dinedang Ke gawang Ke pinggir-pinggir ujung Itu juga udah taktikal Bagaimana empat ini Pas hilang bola Harus press Itu secara taktikal Nah Kalau waktu Luiz Mila Mungkin statementnya juga gak salah Karena Waktu mungkin Waktu itu juga gak begitu banyak Mau taktikal Misalkan Luiz Mila Gimana sih taktikalnya 4-3-3 kan Vilanesia Bola Build up Udah oke Mungkin pemainnya Dapat sini Dapat bola ke nomor tujuh Dia terlalu maksa sendiri Gak nunggu temennya untuk Support Akhirnya Mau maksakan Satu lawan satu sendiri Itu kalau 4-3-3 kelemahannya Kurang sabar Untuk menunggu Temennya untuk support Untuk membuat Superior numerical Jadi menang jumlah Itu yang harus diciptakan Karena gak sabar Yaudah lah Terserah kalian Masih Rata-rata Kalau misalkan Pemainnya udah Kayak Gak 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 enjoy dengan Apa Sistem pelatihan Mungkin ya Diciptakan Pas dilatihan Kayak zona-zonanya Kan kalau kita tahu Luiz Mila membuat Lapangan Beberapa faktor Mengikuti Pep Guardiola Ada berapa garis Garis putih Kalau kita lihat Luiz Mila Atau Pep Guardiola Pas lagi latihan Pasti membuat garis putih Pakai garisan Disitu ada beberapa faktor Ada beberapa Zone Kayak di zona bawah Menyerang itu namanya Daerah Build up Tengah ke depan Namanya konsolidasi Daerah distribusi Daerah finalisasi Itu sudah diperkenalkan Saya pikir Bukannya Bukan masalahnya Kenyaman ya Keputusan pemain Mengerti atau enggak Mengerti atau enggak Itu kan butuh proses Gak Gak Sekian Satu hari Dua hari cepat Mengerti kenapa Alasannya ya Taktikal ya Perlu diajarkan Karena dari Taktikal Sebelum pelatih Menyiapkan latihan fisik Sebelum Pelatih Menyiapkan Tim Pasti Pengen tahu dulu Filosofinya apa Itu yang kemarin Soal saya Saya pelajari Waktu di ProLyzen Itu sebelum Menyiapkan tim Apa dulu Formasinya Apa dulu Strateginya Apa dulu Taktikal playnya Itu dulu Jadinya semua dijelaskan Akhirnya Mengerti Kalau saya lihat Sejauh ini Semua pelatih Kalau Coach Sin Coach Sin Coach Louis Semuanya bagus Semua Seperti itu Kalau kita bicara Tentang Kenyamanan Pemahaman Pemain-pemain terhadap Taktikal seorang pelatih Ini Itu sepakat Penting banget Tapi Coach Kita geser Kemarin Sempat Ini diskusi Sharing-sharing aja Di sesi Liga 1 Coach Mungkin Coach Juga dengar Masih dalam konteks Coach Louis Nia Di Usainya pertandingan Persib Menghadapi Persita Coach Louis Nia Secara terang-terangan Coach Itu di media Banyak Coach Nanti mungkin Coach baca bisa Bahwa Pemain-pemain Persib Sebagian tidak percaya Dengan taktik Seorang pelatih Dalam momen ini Louis Nia Itu disampaikan ya Coach Dan akhirnya Pada saat itu Dibantai Persib Bandung 4-0 Nah tentang Kenyamanan ini Tentang kepercayaan ini Coach sebagai Pelatih Bagaimana Memberikan Rasa nyaman Terhadap Taktikal Yang Coach tuangkan Kepada Pemain-pemain Sepak bola putri Kita di timnas Pertama ya Di sepak bola wanita ya Sepak bola wanita Mungkin Berkaca Tadi di Persib Bandung Louis Nia Datang telat Maksudnya Dalam arti Datang juga Di tengah musim Pemain juga Bagaimana Kalau zamannya Coach Robert Rene Kan dari Bawah Pung Kedepan Sedangkan Louis Nia Maunya Pas 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 Mungkin Pemain juga Takut salah Takut Takut Ya gak nyaman Seperti itu Kalau Di wanita Saya tekankan Build up Dari bawah Kenapa Karena kalau Build up Dari bawah Kita menarik Menarik Siapa Menarik Menarik Musuh Untuk Impressor kita Kalau kita Menarik Musuh Impressor kita Kita Membuka ruang Dan juga Mencari ruang Di Between the line Jadinya Di antara Di selas-sela lah Di selas-sela Di selas-sela Musuh Jadi selalu Di antara musuh Kalau mungkin Di Indonesia Seperti itu juga kan Between the line Receiving the ball Di antara lawan Itu yang saya selalu Tekankan Tetapi Di wanita Saya Variasikan Dan juga Saya modifikasi Mengikuti Pep Guardiola juga Melakukan Inverted Jadi B kanan B kiri Masuk Mungkin Kemarin Waktu Lawan Saudi Arabia Teman-teman Juga bisa Melihat Bagaimana Pergerakan Safira Ika Bagaimana Pergerakan B kiri Saya Bisa Masuk Kedalam Kapan Musi Tiga Kapan Musi Dua Itu Mereka Udah Paham Cepat Udah Udah Paham Karena Kalau Wanita Pakai B kanan B kiri Naik Turun Ini Berapa Jaraknya Tapi Kalau Kita Manfaatkan Ini Kedalam Itu Memperbanyak Opsi Di dalam Dan juga Mempermudah Mempermudah Teman Memberikan Passing Mempermudah Apabila Hilang bola Untuk Regaining The ball Untuk Regaining The ball Pemain kita Lebih Banyak Dan Untuk Bisa Press Karena Kalau Kita B kanan B kiri Maju Kedepan Terus Fullback Cuma Seperti Ini Buka Terus Nomor 6 Juga Terisolasi Kita Kalah jumlah orang Itu yang dilakukan Di wanita Saya juga Tekankan Position Kunci Kunci Kita melakukan Position Itu Dimana Oke Position Kunci Pertamanya Pertama Dari goalkeeper Ya Goalkeeper Goalkeeper Harus Bagus Pake kaki Pemain 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 Wanita Saya Rata-rata Ngambil Pemainnya Dari Volley Karena Bisa Nangke Bolanya Kakinya Belum Oke Jadi Dari Goalkeeper Harus Bagus Untuk Ngebilak Lalu Apalagi Dua Center Black Dua CB Ini Harus Bagus Megang Bolanya Dan Juga Nomor 6 Ini Kalau Kita Pengen Main Ball Position Ini Dulu Yang Harus Bagus Karena Kalau Ini Gak Bagus Pendang Bola Peng Jauh Kedepan Ilang Lagi Karena Dalam Bukunya Gordiola Semakin Bola Cepat Kedepan Semakin Juga Bola Datang Cepat Ke Kita Dan Juga Gelandang Jangan Jemput Bola Terlalu Dalam Itu Problem Karena Gelandang Jemput Bola Terlalu Dalam Apa Yang terjadi Kita Membawa Siapa Membawa Lawan Untuk Datang Dan Kita Bola Jauh Lagi Kedepan Ilang Bola Lagi Itu Yang terjadi Saya Happy Lihat Vietnam Meskipun Saya Kalah 3-0 Waktu Tidak 3-0 2-1 Yang U17 Ya NU18 Tapi Mereka Cepat Mengerti Saya Kadang-kadang Melakukan Pake 4-4-3-3 Kadang-kadang Saya Melakukan Pake 4-4-2 Diamond Ini Yang Saya Selalu Berubah Dalam Arti Saya Saya Pengen Anak Ini Bagusnya Wanita Bagusnya Pakai Apa 4-3-3 Vilanesia 4-3-3 Bagus Tapi Nomor 7 Nomor 11 Kita Pas Nomor 7 Nomor 11 Mereka Pasti Mau Satu Orang Satu Akhirnya Ilang Bola Lagi Akhirnya Saya Rubah Pake 4-2 Diamond Kalau Sekarang Karena Jumlah Orang Di Tengah Lebih Banyak Dapat Bola Kita Direkt Untuk Menyerang Itu Yang Saya Lakukan Di Sepak Pulau Wanita Beberapa Poin Yang Sampaikan Tadi Saya Berpikiran Salah Satu Penyuka Pep Guardiola Terserang Ya Terserang Saya Suka Pep Guardiola Karena Yang Ikutin Semua Bukunya Kita Pelajari Yang Bagusnya Karena Dia Profesor Dia Cipta Kempat Pake Inverted Atau Pake Inverted Jadi Tiga Doang Itu Menarik Untuk Dipelajari Tapi Kita Lepas Dari Situ Nah Ini Kita Bicara Konteks Tim Nasser Kita Kita Kan Udah Diputuskan Tidak Ikut SEA Games Kemudian Kemarin Kualifikasi Juga Kita Ikut Ini Ikut Pial Asia Yang Saya Rasakan Jujur Sedih Kecewa Aduh Kok Kenapa Nggak Dikirim Sekelas Singapura 141 Kalahan Terus Tapi Mereka Mengirimin SEA Games Mereka Mengirimi Ke U17 Mereka Sekarang Kompetisinya Jalan Semuanya Dari Struktur Umur Bawah Ke Atas Kita Lihat Sejauh mana Nanti Kalau kita Lihat Perkembangan Seperti Bawah Wanita Di Asot Asia Saya Takutnya Kita Tertinggal Contoh Terdekat Singapura Beberapa Kali Kita Kalahin Sekarang Mereka Waktu Kemarin Di Jepang Udah Bisa Ngalahin Indonesia Itu Bukan Saya Waktu Di Jepang Udah Bisa Ngalahin Indonesia 5-0 Di U17 Waktu Itu Di Jepang Itu Namanya Apa Undangan Dari JFA Gitu U17 Bagaimana Nanti Kedepannya Bagaimana Kedepannya Kita Kompetisi Nggak ada Persiapan Cuma 3 hari 4 hari Susah Jadi Sedih Kecewa Apalagi Kita Tahun Depan 2024 Kita Tuan rumah U17 Kita Tuan rumah Tahun ini Banyak Event Wanita Kita Sebagai Tuan rumah Di AFF Sama Di Asian Cup Jadi Kadang-kadang Saya Mau Merontak Juga Saya Gimana Kan Saya Juga Berpikir Panjang Nanti You know Indonesia Nanti Bisa Oke Apa Sekarang Saya Jalanin Kontrak Saya Sudah Mungkin Kita Tim Pelatih Tim Naswan Kita Sudah Habis Di Bulan Mei Ya Mungkin Pelatih Pelatih Selanjutnya Mesti Siap Bagaimanapun Kalau Kalau Mau Lebih Konsen Ke Wanita Berikan Waktu Yang Agak Panjang Dan Berikan Kompetisi Dan Juga Lebih Berkolaborasi Dengan ASBWI Kalau Pribadi Saya Sebagai Pelatih Menarik Kod singgung Kontrak Berarti Kontrak Kod sampai Bulan Mei Benarnya Kemarin Di Ujung April ini Sudah Habis Tapi Bulan Mei Kelar Karena Selain ini Mungkin Ada Evaluasi Kita Meeting Lagi Biasanya Setiap Mau persiapan Setelah ini Kita Meeting Sama Coach Indra Atau Planning Planning Kita Saya Sudah Buat Roadmap Sudah Banyak Setahun Buat Roadmap Mau Event Ini Buat Roadmap Coret Ganti Sudah Buat Roadmap Persiapan Sebulan Dua Minggu Tiga Minggu Coret Jadi Ya Itu Evaluasi Apa yang Mau Evaluasi Evaluasi Kita Kompetisi Tidak Ada Persiapan Mungkin Ujung-ujung Kalau netizen Salahkan Pelatih Kembali lagi Ketanggung jawab Saya Tapi Saya Sebagai Pelatih Dengan Persiapan Segitu Kompetisi Tidak Ada Apa yang Mau Dievaluasi Ya Bagi Saya Termasuk Pelatih Yang Kuat Untuk Di Sepak Bola Putri Kita Dengan Segala Problematikanya Tapi Ya Ada Kemungkinan Tetap Lanjut Coach Wala Kita Lihat Nanti Rezeki Saya Seperti Apa Ya Kita Percayakan Di Atas Rezeki Tidak Kemana Saya Percayakan Itu Saya Percaya Itu Coach Tadi Kita Kembali Tentang Kekecewaan Coach Terhadap Indonesia Yang Tidak Ikut Di Beberapa Event Tadi Tadi Sampaikan Kesal Sedih Pemain-pemain Kita Gimana Perasaan Perasaannya Nggak tahu Mungkin Sudah mati rasa Kali Wanita Karena Kompetisi 2019 Mereka Sudah Nggak berharap Apa-apa lagi Kompetisi Mau jalan Ada Kanjuruhan Ini Kita Berharap Kita Berharap Sama Bapak Erik Atau Pengurusan Baru Kira-kira Kapan Kepetisi Jalan Karena Mereka Pemain Itu Butuh Butuh Pekerjaan Butuh Pemasukan Keuangan Kita Nggak tahu Beberapa Pemain Wanita Itu Menjadi Turang Tunggung Keluarga Alhamdulillah Saya Persis Solo Peduli Banget Sama Tim Saya Rata-rata Pemain Tim Saya Di Ambil Persis Solo Satu gerbong Banyak Semua Di Solo Karena Di Solo Mereka Dapat Kontrak Panjang Dua Tahun Tiga Tahun Dan Gajinya Sangat Lumayan Bisa Menghidupi Keluarga Karena Rata-rata Netizen Ataupun Pencinta Sepak Bola Taunya Kalau Di Instagram Jawabannya Oh Selegram Itu Rezeki Mereka Di Luar Sepak Bola Kita Nggak Bisa Menyalahkan Karena Dengan Begitu Mereka Bisa Menghidupi Ibu Bapanya Keluarganya Adiknya Yang Kuliah Kan Kita Nggak Tau Mungkin Saya Salud Dengan Ke Safira Ika Saya Salud Saya Tau Rata Belakangnya Seperti Apa Saya Salud Dengan Jahram Musgar Iba Bisa Keluar Nanti Ataupun Pemain-pemain Sepak Bola Wanita Yang Dalam Kondisi Nggak Nyaman Dibuat Nyaman Jadi Kita Nggak Selalu Bisa Menyalahkan Keadaan Dan Kita Harus Ya Bersyukur Aja Itu Isi Mas Ya Mau Gimanapun Sekarang Ini Selaku Pelatih Kepala Timnas Kita Bersyukur Meskipun Keadaannya Sungguh Tidak Mengenakan Selaku Pelatih Kepala Semoga PSSI Melihat Apa yang Sampaikan Ini Dengan Apa Yang Kita Diskusikan Ini Saya Sudah Tadi Ada Satu Statement Itu Sudah Menggambari Semua Yang Hasil Diskusi Kita Tentang Bagaimana Perasaan Bagaimana Menggambarkan Situasi Ini Tapi Mau Gimanapun Lagi Inilah Kenyataan Sepak Bola Kita Yang Lebih Condong Diperhatikan Sepak Bola Pria Saya Bukan Katakan Tidak Diperhatikan Sepak Bola Putri Ada Diperhatikan Tetapi Tidak Semaksimal Sepak Bola Pria Yang Kita Rasakan Tidak Tidak Bonus Tentang Keuangan Tentang Kenyamanan Hotel Bintang Lima Dan seterusnya Coach Kalau Di era sekarang Coach PSSI aman Bonus Dan lain Sebelumnya No comment Nanti di No comment Ini ada beberapa Pertanyaan cepat Yang bisa Jawab Tentang Sepak Bola Juga Ini Di Penghujung Acara Kita Yang pertama Kalau Misalnya Pilih Guardiola Sama Cosimo Renio Pilih Guardiola Guardiola Oke Coach Yang kedua Messi atau Ronaldo Coach Messi Yang ketiga Coach Man United Atau Man City Coach City dong Biru Karena Guardiola Lagi Coach Ya Siap Oke Coach Ya Barcelona Atau Man City Coach City City Karena ada Masih Guardiola Coach ya Kalau pindah Guardiola Ke Barcelona Ikutin Guardiola Ikutin Guardiola Oke Siap Coach Yang kelima Coach Savi Atau Guardiola Coach Savi Savi Boas Solosa Atau Bambam Pamungkas Coach Boas Boas Solosa Yang ketujuh Coach Yang terakhir Sepak bola Putri Atau sepak bola Pria Apa Jadi depan Disyukurin Sedikit Sedikit kita bahas Dari hasil jawaban Coach Dari yang Saya tanya kepada Coach Semua mengarah ke Pep Guardiola Filosofinya 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 Seberapa besar sih Coach Influence dari Pep Guardiola ini Kepada Coach Besar banget Karena Karena Membangun Membangun Suatu Produk Membangun Suatu ini Ya Ibaratnya Kalau pelatih Kan Ibaratnya Kayak Branding Branding Mobil Gitu Oh Guardiola Position Oh Mourinho Atau Iwan Setiawan Defend Counter Oh Bismillah Sukanya Ini Apa Build up Dari bawah Position Itu yang Saya lagi Bangun Karena Saya Senang Position Karena Dengan Position Dalam Bukunya Gordiola Kita Bisa Mendikti Lawan 90 Menit Dengan Position Kita Bisa Save Energy Dengan Position Kita Bisa Menciptakan Kesempatan Banyak Dengan Position Kita Bisa Wasting Time Dengan Position Macem-macem Seperti Tapi Ya In the Life You have To take Risk Harus Penuh Dengan Resiko Dengan Position Ilang Bola Kita Kalah Jumlah Orang Dengan Dengan Position Gampang Ilang Bola Gampang Bola Dengan Counter Attack Itu Masalah Problemnya Ya Coach Tentang Ini Dinamika Ball Position Versus Transisi Ataupun Counter Attack Coach Kemarin Sempat Jadi Bahan Diskursus Juga Di Forum Persija Jakarta Bahwa Pendekatan Tim Liga Indonesia Kita Sekarang Coach Yaitu Tadi Defense Counter Memanfaatkan Counter Akhir 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 Ini Contohnya PSM Coach Kemudian Versi Bandung Akhir-akhir Ini Pindah Ke Counter Memanfaatkan Transisi Meskipun Luiz Mio Masih Mempertahankan Ball Posisional Persija Pun Demikian Coach Oke Tadi Coach Jawab Man City Atau Barcelona Coach Pilih Man City Kenapa Coach Barcelona Itu Lebih Pep Guardiola Banget Coach Karena Pep Guardiola Di City Tapi Pep Guardiola Banget Guardiola Ada di City Bukan di Barcelona Tapi Guardiola Saya suka Luiz Henrique Spanyol Spanyol Itu Saya suka Tadi Jawab Boas Kenapa Ketimbang BP Karena Boas Itu kan Ibaratnya Kayak Sane Dulu Atau Kayak Siapa Mahrez Di nomor 7 Nomor 11 Bisa Nusuk Bisa Goyang Kedalam Itu Itu Karena Saya suka Pemain-pemain Yang clever Yang pinter Untuk Apa namanya Minta bola Masuk Musuk Seperti Kalau BP Kan Tau sendiri Kepalanya Minta bolanya Agak ke dalam Muter badan Itu kualitas Tapi Saya suka Boas Siap Ini pertanyaan terakhir Tadi Timnas Putri Atau Timnas Pria Tidak bisa Jawab Kenapa Tidak tahu Karena kontrak saya Habis Dan juga Tidak tahu Nanti ke depannya Kalau depannya Ditawari Lagi Saya Minta Tolong Diperhatikan Lagi Wanita Seperti Wanita Karena Pasian Anak-anak Sudah Pengen Serius Eh Tidak 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 Mau dikirim Ke U17 Tidak 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 Asia Ya Ya Siap Ya Mungkin Dengan Diskusi Kita Hampir Satu jam Tidak Mulai Kita Setengah Sembilan Selesai Kita Setengah Sepuluh Ini Bisa Teman-teman Supporter Kita Stakeholder Sepak Bola Kita Mengetahui Apa sih Isi Dari Pelatih Kepala Kita Pemain Pemain Kita Tentang Situasi Sepak Bola Putri Dengan Segala Macam Dinamikanya Saya Melihat Udah Kuat Banget Mungkin Kalau Kita Pelatih Luar Berada Di Posisi Mungkin Angkat Bendera Putih Melihat Situasi Sepak Bola Kita Yang Gak Ada Kompetisi Untuk Putrinya Oke Mungkin Ada Yang Ingin Sampaikan Terakhir Oke Mungkin Saya Sampaikan Saya Selaku Pribadi Saya Mohon Maaf Apabila Ada Yang Tersinggung Apabila Ada Yang Tersentil Atau Apa Tapi Ini Apa Yang Saya Rasakan Sebagai Head Coach Timnas Wanita Dan Staff Pelatih Saya Jadi Bagaimanapun Saya Bersyukur Bersyukur Bisa Membawa Timnas Wanita Masuk Ke Piala Asia Dan Kita Tahu Standarisasi Asia Itu Kayak Apa Kita Tahu Sekarang Bagaimanapun Saya Berharap Kompetisi Jalan Dan Sepak Bola Wanitanya Tolong Diperhatikan Apalagi Ada Para Wanita Yang Menjadi Wakil Presiden PSSI Dan Juga Ada Ex Kota Wanita Saya Harap Lebih Peduli Lagi Ke Sepak Bola Wanitanya Karena Wanita Ini Lebih Dekat Jarak Untuk Masuk Piala Asia Atau Piala Dunia Thailand Vietnam Aja Bisa Masa Kita Tidak Bisa Itu Aja Karena Mereka Konsen Peduli Benar-benar Pure Peduli Sepak Bola Wanita Singkat Padat Dan Dukungan Dan Saya Tunggu Siap Oke